Begini ada beberapa hal, pertama adalah kita memiliki bau bahwa jangan klaim pemenangan berdasarkan dari kita. Karena KPU ini sistem kita adalah mengakti hanya real power. Jadi jangan klaim, kalau mau celebrate, mau ini sendiri, silahkan. Karena itu gak ada yang celebrate Pak, dari internal saja gitu, internal. Terus yang kedua adalah kalau kita lihat juga, ini imbauan Kapolri bahwa kalau ada yang tidak puas dengan hasil pemilu, Pilpres yang sekarang, silahkan turun ke jalan, tapi jangan anarkis. Ini imbauan ini juga bisa juga menjadi jebakan. Jebakan dalam arti kalau kita turun-turun ke jalan, tidak puas, artinya mengakui itu klaim ini tadi gitu. Nah jangan sampai itu diakui. Karena waktu tenang, semuanya adalah berasaan real power. Ketiga, kalau kita lihat dari quick count ini, ini kan sebetulnya sampling juga, cuman lebih banyak saja. Jadi quick count ini mempunyai tiga error. Pertama adalah margin error, yang kedua adalah random error, yang ketiga adalah systematic error. Jadi quick count itu ada tiga error. Nah yang pertama adalah margin error. Margin error itu akan dikurangi kalau samplingnya semakin lama semakin besar. Itu satu. Random error itu harus dilihat dari TPS mana dia mengambil. Karena ini bukan 100% TPS, kalau dikatakan ini 100% quick count, bukan berarti dari 100% TPS. Palingan cuman 10%. That is the quick count gitu. Jadi ini tidak mencerminkan real count. Jadi ini kurang lebih mungkin 10 TPS. Saya setuju dengan Pak Agus, TPS mana saja, jawab buka. Dilihat gitu. Pelaku dari quick count tadi, itu sama juga dengan surveyor. Surveyor tadi itu semua yang sama. Dan kalau kita mau berpikiran negatif, maka hasil dari quick count itu disama-samakan dengan yang surveyor. Satu putaran tadi gitu. Kalau kita berpikiran negatif. Jadi, sekali lagi, koko ini bukan hasil akhir dari pemilu. Nah, ini saya mempunyai, saya membaca, ini saya mempunyai data yang ada sedikit keanehan kalau ini sampai 60. Nah, kenapa tadi dicapai antara 58% sampai 60% quick count-nya? Karena ini untuk menangani mengenai margin error. Kalau dia 52%, berarti dia bisa di bawah 50%. Karena dengan margin error itu. Kenapa dia sampai 58% bahkan 60%? Karena dia bilang bahwa ini Anda sudah tidak mungkin bisa ini karena ini di luar dari margin of error. Tapi jangan lupa, ini ada tiga error tadi yang saya sebutkan. Yang ketiga, sistematik itu adalah memang subjektifitas. Artinya memang dikendalikan gitu. Subjektifitas dari pengambilan sampling itu. Kalau ini adalah 60%, padahal suara kalau kita dari Pilek, ini dari Gerindra, dari Volkar, dari Demokrat, dan dari PAN. Nah, 4% ini hanya waktu quick count sekitar 30% suara masuk, quick count juga ya, itu menghasilkan cuma 41%. Dari mana dia bisa mencapai 60%? Apakah ada pemilih dari NASDEM, dari PKB, dari TKS yang berkhianat? Mungkin nggak itu? Berapa chance-nya? Apakah ada mungkin dari PDI berkhianat dia coblos di PDI, tapi dia coblos presidennya nomor 02 gitu. Karena apa kalau kita lihat, field price quick count itu cuma untuk PDI 16, sekian persen, nggak sampai 17%. Padahal suara PDI sendiri sudah 19% di dalam quick count Pileknya itu gitu. Kemana 3% suaranya gitu? Apakah berkhianat gitu kan? Dan kalau kita lihat, ya sangat sulit sekali untuk berkhianat gitu. Jadi, kalau saya lihat, disini ada satu keanehan. Jadi, kalau kita lihat disitu, itu hanya 41%. Dan dengan yang kecil-kecil, dengan siapa? Ada PSI, ada Gelora, dan sebagainya. Itu palingan sekitar 45%. Jadi, ke-60% ini adalah sangat jauh sekali. Nah, kalau itu diperhatikanlah yang tadi itu ya, mengenai suara Pilek. Kan merepresentasikan juga nanti ke suara Pilpres. Harusnya kan begitu kan?